Jadi banyak orang berpikir bahwa waktu kita bilang Alkitab firman Tuhan, berarti Alkitab itu adalah kata-kata langsungnya Tuhan, itu salah. Nah, maka kita perlu belajar di biologi yang terakhir. Istilah firman Tuhan yang kita gunakan untuk Alkitab itu maksudnya apa? Firman Tuhan yang kita gunakan untuk Alkitab itu sebenarnya mengambil definisi dari 1 Timotius 3 ayat 16 ya. Segala tulisan yang di-tel-nustos, di-nafaskan, breathe out by God, atau istilah yang kita gunakan di-inspirasikan. Jadi Alkitab itu firman Tuhan dalam arti di-inspirasikan seluruhnya oleh Tuhan. Nah, di-inspirasikan kan tidak harus berisi kata-kata langsung dari Tuhan kan? Ada kata-kata langsung dari Tuhan, misalnya Nabi dapat firman, di-nigitianlah firman Tuhan. Tapi juga ada perkataan Abraham, ada perkataan Alkitab, ada perkataan Alkitab, ada perkataan Nusa, ada perkataan Daud, macam-macam. Tapi itu firman Tuhan dalam arti di-inspirasikan untuk tujuan apa? Pengajaran, produk, untuk koreksi dan mendidik orang di dalam perbuatan-perbuatan baru. Jadi semua itu punya manfaat dan punya nilai teognustos, di-ilhamkan, di-inspirasikan oleh Alkitab. Jadi jangan salah mendefinisikan kata firman Tuhan untuk Alkitab ya. Firman Tuhan untuk Alkitab tidak berarti semuanya kata-kata langsung. Firman Tuhan untuk Alkitab berarti, kejadian pasal 1 ayat 1 sampai wahyu pasal 22 ayat terakhir, di-inspirasikan oleh Alkitab. Dan itu disitu ada kata-kata langsung dari Tuhan, tahu aja dong. Kan Nabi kan dapat kiriman dari Tuhan. Tapi juga ada kata-kata Musa, ada kata-kata Daud, ada kata-kata Abraham, Hargar, Hawa, Adam, termasuk kata-kata Iblis. Macam-macam, ada dari itu. Semua itu di-inspirasikan dalam arti Tuhan, apa namanya, tutup bimbing itu ditulis dengan otoritas untuk menjadi pengajaran, koreksi, bimbingan, dan banyak lain sebagainya untuk iman dan perilaku kita sebagai orang Kristus. Itu maksudnya. Oke ya, selanjutnya itu. Terima kasih. Parti kita tahun 2025 ada yang istimewa, ada perubahan beberapa hal terkait kata gereja, juga ada hubungannya dengan kutubin-kutubin, jadi mohon pandangin pada Iblis pertama. Kita cuma mau perjelas tanpa. Jadi karena kermitaini gereja suku, sejak dulu ya tidak ada gereja lain. Maka yang dipraktikkan itu, inisiasi, baktisan, ya cuma baktisan anak. Setelah dia dibaktis, lalu umurnya 16-17, itu ya dikategisasi. Lalu di sini, mengkonfirmasi baktisan yang diberima pada saat masih balik. Tapi ketika dengan berubahan, kita tahu juga baktisan dewasa. Seringkali yang kita pahami, ini adalah semakaman persoalan usia. Maka ada yang bingung ini mau baktis dewasa beberapa. Ada yang 15, kita dianggap dewasa, dan segerusnya, dan segerusnya. Tapi masalah pokoknya bisa disimpulkan. Masalah ini juga. Sekarang, di gereja kita, karena ini warisan, kita punya warisan saja. Jadi itu benar. Jadi ada liturgi baktisan anak, baktisan anak dan orang dewasa sekaligus, dan baktisan orang dewasa. Yang menariknya dalam konstruksi tata gila kita. Orang yang dibaktis dewasa, kan harusnya dia dapat kategisasi dulu. Dikasih pendidikan dulu, karena dia harus percaya, mengaku dulu, dia harus mengerti dulu, kan? Lalu dia percaya, lalu dibaktis. Tapi, lalu muncul prosedur sisi lagi. Nah, ini saya butuh tanya di sini, biar semua dengar. Karena ada kepentingan penyusunan produk, apa, kelakuan agar dewa. Dan, yang ditakui itu barang sama. Di dalam formulasi pertanyaan baktisan dewasa, kita runut sama sekali pertanyaannya dengan CDB. Untuk anak-anak, maksudnya. Jadi, yang dibaktis anak. Nah, jadi kayaknya di dua kali, Pak. Waktu orang dibaktis dewasa, ini kan biasanya bagi orang dewasa, kan Pak? Jadi, maksudnya ditakitikasi dulu. Jadi, ini tidak berlaku bagi anak orang Kristen, yang mengelahir dari Kristen. Nah, begitu datang udah begini, kan? Ya. Karena, tunggu babi besar dulu, untuk pecahannya, kan? Biasanya. Nah, jadi Pak, BG, bolehkah dikasih kepastian kepada kita? Apakah orang yang sudah dibaktis dewasa, perlu di sini juga atau tidak? Nah, kalau tidak perlu, kalau tidak perlu ya, karena sudah otomatis penyebuannya, apakah berarti, surat baktisannya juga, harus dianggap sama dengan, otomatis berfungsi, sebagai surat CD. Ya, gitu. Terima kasih, Pak. Ya, saya jatuh. Ya, ini memang kasus yang menarik, ya. Jadi, untuk menjawab ini, kita harus dikasihkan beberapa hal. Pertama, kita mengasumsikan bahwa baktisan dewasa yang dilakukan itu adalah orang yang non-girmita atau non-Kristian, tapi dia join dengan kita. Karena, kalau dia jemahat, girmita kan dia dibaktis anak-anak, kan? Jadi, kalau untuk bicara kasus, baktisan dewasa atau baktisan percaya, maka kita memang solusikan itu. Yang kedua, kalau gereja mengambil keputusan, atau menempuh cara, untuk melakukan kategisasi terlebih dahulu terhadap calon-calon yang akan dibaktis itu, dalam baktisan, maka kategisasi itu sendiri sudah berfungsi sebagai, jadi kalau orang itu dibaktis anak, kan dia kategisasi juga, kan? Kemudian nanti di sini. Nah, waktu orang yang akan dibaktis dewasa ini, mengikuti kategisasi sebelum dia dibaktis, pada saat dia dibaktis, pada saat dia dibaktis dan dia mengaku percaya sebelum dia dibaktis itu, itulah sidinya dia sebenarnya. Karena paralelnya itu ada di situ, kan? Dia sudah belajar dulu, kemudian dia karena sudah mengerti, dan secara sukarela mau mengaku imannya kepada Tuhan di hadapan pendeta dan di hadapan jemaah. Nah, itu kan sama seperti anak yang dibaktis kecil, kemudian dia kategisasi, kemudian nanti dia sidik, sidik itu kan penampuan iman, di hadapan pendeta dan di hadapan jemaah. Jadi pada waktu yang akan dibaktis dewasa itu berdiri, dan akan dibaktis kemudian, jadi tertanya, apakah jawabmu? Apakah jawabmu? Yang dia jawab, ya aku percaya, dan berjanji, bisa dia jawab kemudian. Itulah sidinya dia, Pak. Maka, mungkin perlu ada ketirangan tambahan. Selain surat baktisannya, tapi juga ada semacam surat penggantin. Surat baktis itu, yang menerangkan bahwa dia sudah berhak menerima kerjamuan kudus. Jadi tidak perlu mengubah reaksi dari surat baktisan kita, tapi kita tinggal bikin surat keterangan penerantin surat baktisan. Khusus untuk kasus yang demikian. Karena dia sudah bisa melakukan iman sendiri. Halo, Bapak-Ibu. Ada masalah? Masalah tadi. Apa itu? Pertobat lewasa. Iya. Coba, coba. Kenapa? Apa masalah? Iya, kita dengar. Yang kami percepatkan di sini, itu butuh kesepakatan bersama untuk perubahan itu. Karena selama ini, dalam praktek yang dilakukan diperlukan, bahwa walaupun dia sudah dibatis, diwasa, dia tetap akan begitu, dikategisasi sisi. Ada pengakuan yang dilakukan secara berkala. Itu rejundan. Rejundan dalam arti berlebihan karena sebenarnya kenapa yang dibatis anak itu dikategisasi. Karena dia tidak mengaku iman secara langsung. Kenapa dia tidak mengaku iman secara langsung? Karena dia belum paham dan belum bisa membuat keputusan. Itu sebabnya puncak dari kategisasinya disebut sisi. Nah, proses yang sama sebenarnya dilewati oleh yang calon baktisan diwasa, kan? Dia diajarin dulu, dikategisasi dulu. Kemudian sebelum dia dibatiskan, dia harus mengaku iman, kan? Nah, maka sebenarnya itu dia menerima dua atacara sekaligus itu. Baktisan sekaligus sisi pada menurut yang sama. Benar. Cuma, cuman, supaya kita tidak perlu mengubah mengubah surat baktisan Yedri, kita bikin saja surat keterangan kendangkan surat baktisan. Jadi, menerangkan bahwa pihak yang bersambutan menerima baktisan dewasa dan telah meneru kategisasi sekaligus lama dan telah mengaku imannya maka dia berhak mengikuti kerjaan rumah kudus. kalau ada saudara-saudara juga yang dibatis dewasa, dia tidak langsung menerima, langsung tidak langsung dilayani, tetapi berhak itu saudara-saudara juga. Oh, jangan dibikin begitu, Pak Siko. Karena begini, gereja kita haruskan supaya anak-anak orang percaya itu dibatis. Jadi itu, kecuali kalau tadi saya bilang kapisan dewasa itu asumsinya adalah ini orang tua, non-kristen atau non-germita yang join dengan kita tapi dia sudah dewasa. tapi kalau anak-anak yang lahir dalam jemaat germita, itu harus pendeta majelis mengadakan kunjungan pastoral untuk mendorong dibatis. Karena itu tanda gereja kita. Karena ingat kenapa kita harus membaktis anak-anak. Karena anak-anak itu berhak menerima tangga perjanjian. Berhak kalau kita tunggu sampai dengan dewasa kemudian terjadi sesuatu diantara itu mereka belum menerima tangga perjanjian. Karena saya kasih tahu ini berhubungan dengan proktrin tentang apakah anak-anak itu kalau meninggal masuk surga atau tidak. Jadi saya bilang teologi itu harus kaitannya dengan banyak hal. Kenapa ini harus kenapa ini harus kalau anak itu anak-anak orang berjaya yang telah menerima the sign of DK6 katakanlah umur dia umur 3 tahun kita gak berharap ya tapi misalnya meninggal saya percaya dia masuk surga karena dia memang punya dosa asal original sin tapi dia tidak punya dosa aktual dan dia punya tangga perjanjian dia anak perjanjian dia anak perjanjian dia punya tanda perjanjian dan berkat Abraham itu berlaku untuk dia jadi itu bukan perkara main-main kenapa kenapa kita mau tunda-tunda karena kita dipengaruhi oleh yang pantai kosa-pantai kosa ini yang kasih tahu kepada kita bahwa harus percaya harus percaya siapa yang bilang itu anak-anak kita harus mendapatkan tanda perjanjian yaitu pepisan air mereka harus kita bawa ke gereja dan menerima tanda itu kemudian nanti mereka dibimbing oleh Bapak Aminnya dia mengalui sekolah minggu dan nanti mengalui kategorisasi itu tanggung jawab pastoral gereja loh jadi jangan dilus begitu jangan kalau kita dilus begitu berarti kita sudah mengkompromikan pastoral gereja kita yang dilus itu tadi saya menjawab tentang paktisan dewasa dengan asumsi itu orang dari luar baru dari ketinggalan kita dan kita harus bisa ya sudah dia kan tidak kita tidak bisa bikin dia tentang buktrin baptisan air nah ini juga gereja-gereja reform atau gereja-gereja kalvinis itu hari ini mendapatkan bisa dikatakan sebuah rong-rongan yang sangat mas terutama disebar luas oleh gereja-gereja yang masih muda-muda itu seperti Pantik Pustak dan mereka seperti menjadikan misi mencari-cari orang dari gereja-gereja ministri yang dulunya faktis anak faktis bercik misi mereka adalah cari-cari untuk ajak faktis ulang nah ini bagi saya satu fenomena yang kurang ajar dan kita harus banyak-banyak belajar supaya kita tidak salah memberikan reaksi termasuk juga kita mendidik membina warna jemaah kita dengan sangat baik dan sangat sulit jadi saudara-saudara saya sudah siap pada materinya dan ada di buku acara saudara tapi kesempatannya ringkas jadi saya akan highlight beberapa poin penting saja bahwa pertama tentang baptisan anak validitasnya kenapa saya percaya baptisan anak itu sah dan karena itu juga dijalankan di dalam gereja-gereja reform ya kemudian kenapa saya percaya bahwa baptisan itu boleh dan sah menggunakan cara baptisan bercik dan yang ketiga saya tidak percaya boleh menjalankan baptisan ulang jadi itu tiga poin yang saya akan presentasikan kepada saudara selebihnya boleh melihat di buku acara itu jadi yang pertama baptisan anak itu sah kemudian yang kedua cara baptis bercik itu sah dan yang ketiga baptisan ulang itu adalah pelanggaran bukan hanya terhadap firman Tuhan tapi juga pemberontakan terhadap sejarah gereja nanti akan saya buktikan tiga proposisi itu bagi kita sekalian kita mulai dari yang pertama tentang baptisan anak saudara baptisan anak kalau saudara cari ayatnya dan perintahnya memang tidak ada di dalam perintah yang baru tapi seperti yang tadi saya bilang berteologi ini kan bukan hanya soal ada ayatnya kalau you berprinsip begitu itu teologi anak TK itu kindergarten garden teologis teologi anak TK karena tidak segala sesuatu yang kita praktikan itu ada ayat jadi kita harus menggunakan good and necessary consequence saya sudah ulang ini sekali-kali supaya kita tidak keluar sana lalu dikit-dikit mana ayatnya mana ayatnya itu teologi berteologi ala anak TK good and necessary consequence nah memang betul tidak ada ayatnya di dalam perjanjian baru memberikan perintah untuk membaktis anak-anak secara spesifik tetapi kalau saudara perhatikan praktik baptisan di dalam perjanjian baru kita punya data di dalam seluruh perjanjian baru setidaknya ada 5 atau 4 kali data dari seluruh perjanjian baru dimana baptisan itu mencakup seluruh isi rumah kalau saudara perhatikan di screen saya yang saya kasih tebal kisah resul pasal 16 ayat 14 kemudian ayat 32 33 pasal 18 ayat 18 kemudian 19 ayat yang pertama dan 1 korintus pasal 1 ayat yang ke 16 berarti ada 1 2 3 4 5 kali di dalam seluruh perjanjian baru kita ada bukti mengenai baptisan seisi rumah nah kalau yu otomo sudah kotor terhadap baptisan anak yu akan bilangkan tidak dibilang anak kecil di baptis tapi pertanyaan saya masa 5 keristiwa yang berbeda disitu tidak ada anak kecil sebagai household atau keluarga atau rumah tangga itu bukan hanya ada bapak mama dan anak tapi yang disebut keluarga termasuk juga para budak jadi kalau kita itu punya budak misalnya pornelius itu kan orang kaya itu dan dia dibaptiskan sesuatu rumah berarti budak-budaknya mengikuti baptis jadi kalau dia orang kaya dia temilik budak kemudian budaknya itu tinggal di rumah dia atau tidak tinggal di rumah dia juga dihitung sebagai keluarga pornelius jadi kadang mereka tinggal di rumah tuana atau mereka tinggal di rumah sendiri tapi budaknya tidak dianggap punya rumah tangga sendiri dia dihitung sebagai rumah tangga dari pemilik budak nah jadi yang menjadi bagian dari oikos itu household itu itu bukan hanya budaknya tapi juga anak-anak dari budaknya dihitung sebagai milik atau keluarga dari pemilik budak yang bersambut itu informasi yang semua orang tahu nah dalam lima kesempatan itu keluarga-keluarga yang signifikan artinya bukan hanya keluarga intinya bapak mama dan anaknya tapi juga para budaknya bersama dengan anggota keluarga jadi waktu kisah para rasul empat kali dan surat paulus satu kali menggambarkan fenomena baptisan itu sebagai baptisan se-isi rumah itu secara cultural harus berarti mencakup semua yang ada di dalam rumah tangga itu nah memang tidak dibilang ada anak kecil disitu kan tapi itu lima kali se-isi rumah dan kalau you dengar penggambaran saya tadi itu kansnya itu sangat besar termasuk anak-anak pun dibaptis itu yang pertama yang kedua kalau bicara secara teologikal oke itu praktiknya mungkin saja anak kecil dibaptis tapi apakah ada dasar teologikan yes karena menurut teologi biblica jadi tadi saya sudah kemukakan preposisi proposisi dogmatikan sekarang kalau kita mengargu berdasarkan biblica teologi sunat dan baptisan di dalam perjanjian baru itu memiliki paralel dan continuity teologis jadi sudah ada ingat di dalam kejadian pasal 15 sampai dengan pasal 17 ketika Allah mengadakan perjanjian dengan mu the sign of the covenant tanda perjanjian yang dimandatkan diberitakan Allah disitu apa sunat jadi anak kecil laki-laki usia 8 hari dia harus disunat dan bahkan Alkitab mengatakan kejadian 17 mengatakan kalau anak itu tidak disunat dia harus digeluarkan dari keluarga Abraham karena sunat adalah tanda perjanjian artinya orang yang menerima sunat membuktikan dia berhak menerima berkat perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham itu di dalam perjanjian lama dan itu disebut sebagai promes janji nah kalau nanti kalian lihat di materi saya saya cantumkan ayat-ayat di dalam perjanjian baru berulang kali perjanjian baru bicara tentang ide promes janji itu nah janji yang mana janji kepada Abraham janji kepada Abraham itu diulangi kembali di dalam perjanjian baru dan kali ini dan kali ini tidak dikaitkan dengan sunat tapi dengan baptisan misalnya kalau saya pasal 2 ayat 11 dan 12 kamu telah menerima sunat kristus kemudian bicara tentang dikuburkan dan bangkit bersama dengan kristus jadi tidak menerima sunat yang melahiria tapi sunat kristus dan di dalam konteks itu sunat kristus disitu apa baptisan artinya kalau di dalam perjanjian lama tanda perjanjiannya adalah sunat di dalam perjanjian baru tanda perjanjiannya adalah baptisan baptisan air maksud saya baptisan air nah jadi kita punya continuity dan discontinuity secara biblical teologi disini bahwa ada janji promise dan ada tanda perjanjian janji itu tetap berlaku tapi tanda perjanjiannya berubah di dalam perjanjian lama tanda perjanjiannya adalah sunat di dalam perjanjian baru tanda perjanjiannya adalah baptisan ini saudara bisa lihat paralelnya ada di dalam gambar yang saya coba gambar secara sederhana bagi saudara disamping itu bukan hanya itu tapi kalau you baca satu korintus pasal yang ketujuh satu korintus pasal yang ketujuh ketiga bicara tentang anak-anak dari orang-orang percaya menurut paulus anak-anak dari orang-orang percaya termasuk anak-anak dari yang orang tuanya hanya papa atau mamanya kristal jadi kalau saudara baca di pasal tujuh dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia janganlah dia menceraikan laki-laki itu karena suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya dan istrinya tidak beriman dikuduskan oleh suaminya andai kata tidak dirikian disecaya anak-anakmu adalah anak-anak cemal tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus nah saudara pernikan kata dikuduskan dan anak-anak kudus itu tidak berarti mereka tidak berdosa istilah dikuduskan atau anak-anak kudus itu adalah afenantal language istilah-istilah perjanjian jadi orang-orang yang disebut sebagai umat perjanjian itu disebut sebagai orang yang dikuduskan artinya dia disendirikan sebagai umat karena dikuduskan itu arti dasarnya orang yang dipisahkan disendirikan tidak join tidak nyampur dengan yang lain dan anak-anak kudus itu istilah untuk anak-anak perjanjian nah sekarang logiknya itu sederhana kalau tadi lihat gambar tadi kalau anak-anak perjanjian di dalam perjanjian lama harus menerima tanda perjanjian atau sunat maka anak-anak perjanjian di dalam perjanjian baru juga harus menerima tanda perjanjian yaitu baptisan air sederhana sekali karena paralel dan continuity dan discontinuitinya itu sangat kuat sekali memang ada perbedaan antara sunat dan baptisan misalnya sunat di dalam perjanjian lama itu hanya untuk yang laki-laki kan tapi baptisan di dalam perjanjian baru untuk laki-laki dan perempuan tidak heran itu berubah karena kan itu kakenan lama kita di kakenan baru yang jauh di universal jadi di dalam perjanjian lama tanda perjanjian itu sunat di dalam perjanjian baru tanda perjanjian itu baptisan dan anak-anak dari keluarga kakenan baik itu di dalam kakenan lama maupun kakenan baru disebut sebagai anak-anak kudus anak-anak perjanjian nah tanda untuk dia disebut anak-anak perjanjian itu dia menerima tanda perjanjian di dalam PL dia menerima sunat di dalam perjanjian baru dia menerima baptisan jadi itu sederhananya begitu kita bisa bikin argumennya menjadi panjang dan jauh lebih sufi sedikit tapi baptisan anak itu bukan karamennya kaufin atau para reformator nanti saya akan buktikan juga bahwa baptisan anak justru adalah praktik universal gereja karena ingat di dalam sejarah gereja hanya beberapa orang yang pernah tidak setuju baptisan anak misalnya tertulianus kemudian itu abad ke-2 ya kemudian nanti abad ke-11 baru muncul lagi penolakan terhadap itu apa namanya waldensian bentar saya kesediakan abad ke-12 kemudian nanti kelompok anak baptis kemudian kelompok baptis abad ke-17 kemudian kelompok baptikosta karismatik nah kalau kamu mau hitung hidung sekarang kita jauh lebih banyak karena tertulianus itu satu orang kemudian nanti dia melawan sekali abad ke-12 jadi dari abad ke-2 kemudian abad ke-12 kemudian abad ke-17 baru muncul kaum anak baptis dari swing kemudian muncul kaum baptis abad ke-17 kemudian muncul kelompok pantikosta karismatik jadi mewajibkan untuk kredo baptisan kredo baptisan artinya orang itu harus mengaku percaya baru dia jadi baptis kalau baptisan anak disebut payado baptisan nah payado baptisan ini ini halal praktik yang universal di dalam sejarah gereja kesudara baca misalnya beberapa bapak gereja seperti origenis dan lain sebagainya mengatakan bahwa kita membaptis anak-anak itu sebagai sesuatu yang kebiasaan gereja misalnya ini satu kutipan dari Samuel Miller Samuel Miller tentang infant baptisan skriptural and reasonable dia mengatakan saya bisa meyakinkan kamu saudara-saudara 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 bahwa setelah apa namanya penyelidikan yang sesama tentang tubuh ini bahwa selama 15 abad setelah kilai rege kristina jadi selama 15 abad artinya sebelum muncul kaum anak baptis sebelum muncul kaum baptis sebelum muncul pantai kosta karismatik abad ke-20 malam sebelum muncul mereka tidak ada orang yang beratam terhadap baptisan anak jadi baptisan anak itu praktik gereja mula-mula dan dipraktik oleh bapak-bapak gereja dan tidak ada masalah sebelum ada muncul kaum anak baptis termasuk sebelum muncul kaum baptis abad ke-17 sebelum muncul pantai kosta karismatik jadi bagaimana ceritanya satu praktik yang sudah 1500 tahun tidak pernah ada masalah mendadak kamu muncul dan itu masalah itu berarti Allah kudus ngambur selama 1500 tahun membiarkan gerejanya melakukan sesuatu yang menyimbang mendadak kamu itu kok seperti adiknya Tuhan Yesus kamu muncul kemudian oh itu salah harus baptis selam dan anak-anak tidak boleh dibaptis ini kan mengerikan logik begini sangat mengerikan karena kekristianan ujian untuk kekristianan itu bukan hanya soal apakah itu establish di dalam kitab tapi juga ujian sejarah sudah berapa lama ajaran itu berbeda kalau masih baru itu sangat mungkin tidak benar karena kekristianan ini harus punya akar sejarah dan akar dari praktik apostolik jadi pemberontakan terhadap baptisan anak itu sesuatu yang bisa dibilang baru lima ratusan tahun terakhir ini setelah reformasi nah kekristianan itu sudah ada seribu lima ratus tahun sebelumnya dan itu tidak ada masalah baptisan kok mendadak muncul dan itu masalah iya kan jadi ini kita perlu logiknya beres untuk memahami isu semacam ini jadi baptisan anak itu sah sah secara biblikal dan sah secara historikal itu praktik gereja mula-mula dan praktik bapak-bapak gereja selama sampai dengan reformasi tahun seribu lima ratusan nanti setelah reformasi baru muncul yang aneh-aneh itu kan banyak kaum anak baptis yang mereka sekarang mulutnya lebar sekali pendeta baptisan seakan-akan mereka yang paling paham padahal bodoh semua itu tidak ada yang sekolah bagus pendeta-pendetanya kan umumnya sekolah 3-3 bulan kemudian mereka sudah jago sekali mendadak mereka jago bahasa yunan dan bahasa yunan lalu kemudian kita yang salah nah itu yang pertama jadi baptisan anak itu salah valid secara biblikal valid secara teologikal dan punya atestasi sejarah yang sulit yang kedua yang kedua apakah baptisan itu harus selamat nah ini banyak sekali orang Kristen karena kita tidak ngajar juga jadi mau marah juga salah kita juga banyak orang Kristen dibohongi oleh para pendeta yang tidak belajar tapi mengatas namakan bahasa yunani bahwa kata baptisan itu harus berarti selam itu omong kosong saya ini dosen bahasa yunani saya tulis buku pelajaran bahasa yunani siapa yang kasih tau kamu bahwa baptisan itu harus berarti selam tapi karena orang belajarnya sepotong ikut kursus tiga bulan dan di indoktrinasi tiga bulan begitu begitu dia selesai som tiga bulan atau kom tiga bulan kemungkinan dia sudah ceklo bahasa yunani kemudian kita yang studi berpuluh-puluh tahun ini kita bodoh dan dia yang pintar ini kan dunia terbalik kepala di bawah kaki di aras no saya betul-betul tegaskan dengan sangat-sangat tegas dengan otoritas saya sebagai seorang akademisi kata baptisan itu memang punya arti menyelamkan atau menjelumkan tapi bukan hanya itu di dalam perjanjian baru you harus lihat konteksnya karena kata bahasa yunani bahasa ibrani untuk menentukan artinya itu yang menentukan itu bukan kamus tapi konteksnya itu studi yang benar itu begitu studi yang beres itu begitu saya kasih saudara beberapa contoh misalnya kisah rasul pasal satu Yesus bicara jangan jangan dulu tinggalkan Jerusalem kamu akan dibaktis dengan roh kudus kemudian kisah rasul pasal dua terjadi baptisan roh kudus dalam bujuk lidah-lidah api itu pertanyaan apakah itu berarti para rasul itu diselamkan ke dalam lidah-lidah api itu kemudian mereka berenang-erenang di dalam hati-hati itu atau mereka di bawah kemudian itu turun dari atas semacam percikan lidah-lidah api itu baptisan lho saudara tahu kenapa waktu kita membaptis anak aku membaptis engkau dalam anak anak dan anak itu adalah simbol dari percikan turunnya roh kudus dan Yesus sebut itu baptisan itu bukan selam lho itu nah biasanya mereka pakai ayat yang Yesus keluar dari air kamu itu kok ngarengnya Yesus keluar dari air tidak harus berarti Yesus diselamkan di dalam air karena bisa jadi dia masuk ke dalam air kemudian airnya dituang di atas kepalanya juga jadi kamu jangan membacanya terlalu banyak disitu inilah orang yang belajarnya sepotong tapi dia yakin yang itu melebihi laki tingkat ketujuh kemudian kita yang belajar ini jadi bodoh semua karena apapun yang kita memang orang tidak percaya mereka lebih percaya yang 3 bulan belajar kom ini yang khusus 3 bulan ini nah jadi itu pertama atau misalnya diberani pasal yang ke 9 sebenarnya sudah baca mulai dari ayat yang ke 10 sampai dengan ayat yang ke 23 di ayat yang ke 10 dia bicara tentang ada macam-macam pembasuhan itu terjemahan bahasa Indonesia tapi di dalam bahasa Yunaninya pembasuhan disitu adalah terjemahan dari kata baptismus baptismus disitu berarti baptisen baptis dan di dalam ayat 13 ayat 22 bagaimana cara membatis memircikan darah itu bicara tentang pelayanan di tabernakil jadi waktu imam itu memircikan darah itu disebut sebagai tindakan membaptis jadi membaptis juga punya arti bercik melaksanakan baptisan dengan tindakan memircik itu biblikal dan punya dasar yang solid begitu jadi membaptis dengan cara bercik sudah jangan minder karena membaptis bercik dan dibaptis salam itu tidak bikin kamu jauh dari rohani siapa yang mengatakan kepadamu bahwa kalau kamu dicerupan misalnya di ember atau di bak atau di sungai atau di laut ke luar kamu langsung jadi seperti adiknya petus ini karena kita diiming iming oleh spiritualitas yang semu harus dibaptis selam untuk menyeladani Tuhan Yesus itu kata-katanya pilih itu itu bodoh sekali itu itu bodoh sekali jadi dia bawa ember berbapak ke kupang dia ikut ibadahnya 20 ribu dia bikin kakair lalu di dalam kakair dia suruh orang pada baptis ulang semua karena dia argumennya begitu harus mendeladani Tuhan Yesus Yesus baptis selam mari kita baptis selam jadi itu heboh digemit betul-betul sangat heboh sekali nah ini orang-orang begini tidak menolong gereja mereka merusak gereja para penghutwa-penghutwa seperti itu mereka tidak menolong gereja mereka merusak gereja hanya dengan tujuan untuk merampas orang untuk ikut join dengan mereka mereka bikin doktrin yang sembarangan di dalam kekristina jadi kalau mengatakan baptis baptis itu harus baptisan salami itu pertama secara bahasa Yunani itu omong kosong yang kedua kita justru ngomong sebaliknya waktu Yesus bicara tentang baptis yang roh kudus itu dari atas bukan di sekitar yang masuk itu dari atas kemudian yang kedua waktu penulis Surat Ibrani bicara tentang macam-macam baptisan salah satu cara baptisan adalah dengan membercikan bercikan darah itu kan disebut sebagai pembasuhan baptisme kata bahasa Yunani yang sama jadi jangan minder melaksanakan baptisan dengan cara percik itu ada dasar alkitabnya dan jangan menyerah dari dan baptis anak-anak anak-anak kita berhak menerima tanda perjanjian berhak menerima desain karena anak-anak orang percaya adalah anak-anak kudus dan tanda mereka anak-anak kudus adalah menerima tanda perjanjian yaitu baptisan ayah dan karena itu kenapa kita menjalankan baptisan anak dengan cara percik jadi jangan membiarkan yang pantikosta pantikosta ini memodohi kita mereka itu tidak sekolah itu banyak sekolah yang para pendeta mereka tidak sekolah itu kenapa mereka yang menjadi guru kita membodohi dunia ini ya betul saya ngomong begini karena kerusakannya sangat besar untuk gereja sangat besar kekacauannya sangat besar sangat besar sekali kalau ada orang yang merusak gereja sebagai gempala saya harus marah sebagai hamba Tuhan saya harus marah kan tugas saya untuk melindungi jemaah melindungi ajaran di gereja jadi tidak benar bahwa baptisto kata bahasa Yunani itu harus berarti selam itu om kosong linguist yang ketiga saya tidak percaya boleh membaktis ulang re-baptisan itu dilarang bahkan di dalam sejarah gereja sudah di dalam kekristianan kita punya beberapa kriteria untuk baptisan pertama baptisan itu hanya sah kalau dijalankan secara trinitarian ingat formulanya kan ada di dalam atius pasal ya matius pasal 28 ayat 19 kan baptislah mereka dalam nama bapak dan anak dan roh kudus formula itulah yang menyesahkan baptisan itu yang pertama yang kedua yang kedua karena formula itulah yang menyesahkan baptisan maka cara baptisan tidak menentukan baptisan itu valid atau tidak jadi bolehkah gereja ini menjalankan baptisan bercik boleh bolehkah gereja ini menjalankan baptisan selam boleh kenapa tidak jangan juga jatuh ke ekstrim yang satu yang satu bilang harus selam yang disini bilang harus bercik itu ekstrim karena cara baptisan itu bisa variatif saya kasih saudara satu bukti ada satu dokumen di akhir abad pertama namanya didakir didakir kalau saudara baca pasal tujuh dari didakir dia bilang begini kalau ada air hidup artinya air yang mengalir seperti sungai begitu baptis di sini tapi kalau tidak ada air hidup baptis dengan air dingin artinya air yang sudah ditampung kalau tidak ada air juga baptis dengan air yang lain jadi saudara lihat dari instruksi itu didakir itu kan berisi instruksi untuk orang-orang Kristen di akhir abad pertama dari instruksi itu kita bisa mendeduksi bahwa di akhir abad pertama mereka tidak mempersoalkan soal cara baptisan jadi jadi kalau ada sungai yang airnya cukup banyak oke baptis di situ tapi kalau tidak ada oke baptis di air yang sudah ditampung dan seterusnya jadi cara baptisan itu adalah opsional di kalangan negeri yang mula-mula karena dia kasih tawalah karena yang paling penting adalah di baptis in the name of the father the son and the holy spirit jadi yang paling esensial dan yang mengesahkan baptisan itu adalah dibaptis dalam nama bapak dan anak dan berkudus nah bapak-bapak gereja menambahkan satu priteria lagi yaitu baptisan itu harus dijalankan oleh dan atas otoritas yang resi jadi apakah dijalankan oleh bisok atau dijalankan oleh seorang gembala yang dipugaskan untuk menjalankan baptisan karena baptisan itu harus dijalankan atas nama gereja bukan atas nama individu karena lembaga yang didirikan oleh Tuhan Yesus adalah gereja maka baptisan itu harus dilakukan atas mandat WW6 dari gereja itu logik dari bapak-bapak gereja nah dengan informasi tadi sekarang kenapa tidak boleh ada baptisan ulang pertama kalau orang itu sudah pernah dibaptis dalam nama bapak dan anak dan roh kudus misalnya dia katolik katolikan menjalankan baptisan trinitarian juga atau dia ortodoks timur mereka juga menjalankan baptisan trinitarian kemudian dia pindah menjadi jemaat germita tertanyaan apakah dia perlu dibaptis lagi tidak karena dia sudah menerima baptisan yang salah baptisan dalam nama bapak dan anak dan roh kudus tapi kalau dia pernah dibaptis kemudian dia dibaptis dari gereja yang non trinitarian seperti wanes kentakustalisem atau sabelianisme jadi mereka baptis itu aku membaptis engkau dalam nama bapak dan anak dan roh kudus ya itu Tuhan Yesus itu bukan trinitas itu modalisme nah itu berarti baptisan itu tidak salah jadi kalau misalnya dia menjadi anggota germita kita baptis tapi bukan baptisan ulang karena baptisan yang itu tidak salah kita anggap dia baru pertama kali dibaptis sebenarnya nanggap logiknya nah dari mana saya dapat dasar kita dapat dasar itu dari konsili Konstantinopel 381 kanon kelima konsili Konstantinopel 381 kanon kelima saya berniatan bagi semua ya ini 381 kanon kelima jadi itu sudah diatur di dalam konsili kita ini banyak yang kita tidak belajar sejarah gereja akhirnya kita pikir kok masalah ini bagus padahal sebenarnya Tuhan sudah pimpin bapak-bapak gereja menolong kita kasihkan luar terkait dengan kebijakan-kebijakan semacam ini jadi orang-orang yang pernah dibaptis dipen oleh bidat seperti Arya Bisne dan mereka membaptis dengan dalam nama bapak anak dan roh kudus kemudian dia jadi ambota kita kita tanya dulu waktu kamu dibaptis apa formulanya kalau dia bilang dalam nama bapak dan anak dan roh kudus dan biasanya itu kan ada surat baptisnya itu dibuktikan dalam surat maka kita tidak usah baptis lagi yang dilakukan adalah penggembalahan pastoral untuk yang bersambutan karena baptisan yang dia terima itu baptisan yang sah ingat tadi prinsip utamanya tadi validitas baptisan adalah formulanya dalam nama bapak dan anak dan roh kudus kalau itu sudah sah tidak boleh dilakukan kembali kecuali kalau dia menerima baptisan dari bidat yang unitarian yang tidak percaya kelihitungan sehingga baptisan mereka itu misalnya hanya dalam nama Tuhan Yesus atau hanya di dalam nama bapak atau mereka kadang-kadang dalam nama bapak dan anak dan roh kudus ya itu Tuhan Yesus nah itu tidak sah karena itu non-tremiternya artinya baptisan yang dulu itu dijalankan oleh bidat itu itu tidak diarkap baptisan jadi kalau dia masuk jadi anggota kita kita baptis tapi bukan baptisan ulang itu baptisan pertama bukan baptisan ulang jadi kita teologi reform tidak menerima baptisan ulang jadi jangan membaptis ulang orang hanya karena dia dibaptis dengan cara baptisan yang berbeda nah ini banyak masalah yang ditimbulkan oleh gereja-gereja karismatik pante kosta pante kosta ini ada lagi masalah ini mereka cari-cari anggota gereja-gereja reform kalfinis luteran yang pernah dibaptis kerci kemudian mereka cuci otaknya halus baptis celam nanti kamu tidak selamat tidak jadi orang kristian benar kamu kemudian mereka bawa dan mereka celupkan di kamar mandilah pergi di sungai Yordan di Israel sana macam-macam itu dengan iming-iming supaya lebih rohani lebih superior dan macam-macam itu pemutarbalikan ajaran firman Tuhan dan itu harus dilawan kita jangan diam-diam aja itu kosong tidak boleh ada re-baptism karena dia sudah dibaptis secara sah dalam nama bapak dan anak dan roh kudus itu yang menyesahkan yang memberikan penyesahan validitas otoritas kepada baptisan itu bukan cara itu tapi dalam nama siapa dia sudah menjadi milik alat tritunggal makanya tadi saya katakan kalau orang mengajarkan baptisan ulang dengan alasan oh karena kamu di baptis tercih harus baptis selam dan lain sebagainya saya mengatakan itu adalah pemberontakan terhadap firman Tuhan dan pemberontakan terhadap sejarah gereja gereja sudah punya panduannya jangan dirusak lagi itu sudah ada di kanun lima konsili konstantinopel tahun 381 lah abad keempat itu jadi jangan dirusak lagi itu dia masalahnya nah oke jadi tiga poin itu yang anak secara sah bisa dibaptis kedua cara baptisan bercik itu juga sah dan yang ketiga tidak ada re-baptisan tidak ada baptisan ulang itu posisi kita gereja gereja kali ini gereja reform oke silahkan kalau ada pertanyaan bapak saudara kita terpantan pada hal yang terakhir ketika ada satu perkataan yang disampaikan bahwa menyatakan dibaptis dalam nama bapak anak dan roh kudus lalu diulang lagi dengan kata Yesus Kristus itu perkataan darah super itu dapat dilakukan pembaptisan tetapi bukan pembaptisan ulang kita tertanggal pada satu persoalan itu tetapi saya memberi kesempatan kepada kita dalam hubungan dengan materi ini dengan pertanyaan atau juga pernyataan ketika saya bertanya mengenai baptisan tadi dikatakan bahwa ketika formulanya adalah bapak anak dan roh kudus siapapun itu kalau dia masuk di berbita maka tidak perlu dibaptis tetapi bagaimana kalau kasusnya seperti balap keselamatan mereka tidak mengenal sakramen secara lahiri tetapi mereka percaya hal terhubung bagaimana ketika mereka boleh masuk di jemaah perminta apakah mereka dilakukan baptisan lagi atau tidak ya dilakukan baptisan tapi bukan baptisan ulang itu dianggap sebagai baptisan pertama jadi kalau dalam kasus begitu baptis dalam nama bapak dan anak dan roh itu bukan baptisan ulang itu baptisan pertama kemudian yang kedua apakah media air sebagai media yang penting dalam membaptis atau boleh dengan yang lain terima kasih ya harus di dalam perjanjian baru itu mempersa posisikan mediumnya adalah air jadi jangan pakai bendera atau jangan pakai pasir silakan di belakang ada sesudah itu Vicaris langsung di respond oleh langsung terima kasih terima kasih terima kasih tentang baptisan contoh kasus dulu saya harus menjelaskan dulu di gerbita didapatkan juga kasus misalnya karena bota jemak gerbita yang jemak tanpa masalah lalu mereka ke gereja kan misalnya bantuan itu kan dibaptis kembali lalu tiba-tiba mereka dapatkan persoalan lagi di sana mereka kembali lagi ke pernita ini jadi penjumpulan kami sebagai pernita pernita lalu dapat masalah lagi dengan kita masalah kembali lagi ke kota postan ini membuat keunggungan bagi kami menerima atau sudah tidak pernah menerima bahkan ada gereja atau ada satu jemak yang menyatakan ini mohon pencerahan juga bagi kami kalau memang di gereja keluar kamu tidak perlu balik-balik lagi silakan bertempurlah dalam memandu gereja yang kedua kalau balik ada juga yang memperhatikan kalau balik harus bayar 5 juta kembali menang jadi asal balik jauh ini ada contoh seperti itu jadi kami mahu pencerahan sebagai pendeta bagikan anak-anak menikah kemasalah seperti ini tentunya ketika penggembalakan itu juga dilakukan tetapi antara tiap orang walaupun digemalakan mana justru yang rasaku dia bagi pintan dari kedeta jadi kami berjelasan dari bapak kedeta selain saya juga bertanya tidak hanya terbatas soal waktisan kami tertarik dengan materi yang tadi juga tentang persoalan keselamatan bagaimana Pak berjalan misalnya menikapi kasus otrasia atau suntikmati karena mempertahankan keberadaan pasien yang sudah dimenggap bisa diseramatan atau berdaya lagi dalam kasus misalnya sudah sangat menderita dengan sakitnya maka dia punya tujuh yang disuntikmati atau kata otrasia secara aktif itu mohon berjalan penjelasan apa yang berdosa menurut imam kristian dalam perspektif imam kristian apakah ini berdosa ini dua pertanyaan kami dan kami menjelaskan terima kasih ya oke terima kasih ibu ibu pendeta atau ibaris ibu pendeta ya nah memang pendeta ini dipayar ini kecil tapi dikasih masalah yang besar terus ya ya jadi jadi kalau ada jemaat yang nakal dia bikin gereja itu seperti itu dia hanya masuk besok dia keluar besok masuk lagi lu saja keluar pada itu kita perlu gunakan hikmat sebagai pendeta kita gunakan hikmat ini orang tidak punya komitmen dia tidak punya daya tahan untuk ada di satu tempat dia hanya memerlukan keamanan jadi kalau disini orang ketawa dengan dia oke disini nanti besok kalau dia dituntuk dia keluar lagi jadi ini Kristen butuh lorja bukan Kristen yang benar dia tidak mau berkomitmen dia tidak mau bertanggung jawab dan sebagainya nah putuskan secara tegas pada kali keberapa Tuhan taruh di hati ibu untuk bilang jangan kembali lagi ya karena ibu akan buang energi untuk manusia satu ibu buang waktu jadi dia datang dia bikin masalah dia bawa kasih ibu masalah setelah ibu tolong dia nanti dia bikin hal lagi di gereja dia keluar dia pergi bawa masalah lagi kepada pendeta di gereja sekarang kemudian nanti begitu sudah beres dia datang lagi ke sini wah ini repit sekali ini repit sekali dan orang begitu kita berdoa supaya mungkin Tuhan dengan calahnya sendiri memimpin dia kepada ketobatan tapi sebagai bentuk disiplin gereja kita perlu memutuskan secara tegas kamu jangan katakan di sini lagi jangan datang lagi tidak apa-apa daripada kamu menjadi contoh yang tidak baik nanti yang lain-lain pikir oh iya kalau ini bisa di luar masuk saya juga bisa di luar masuk jadi orang-orang yang tadinya berkomitmen dan yang sungguh-sungguh menjadi serius untuk ikut ibadah dan dalam mereka juga jadi terpengaruh kalau pendetanya aman-aman dengan yang satu ini berarti saya juga harusnya pendetanya aman dengan saya juga ini jadi kita perlu meminta hikmat dari Tuhan sekali lagi yang saya bilang tadi bukan hukum taurat tapi itu saya mengajak untuk kita berdoa minta hikmat dalam pelayanan ini tidak semuanya terkulis di SOP dalam banyak kesempatan kita perlu berdoa minta hikmat apakah ini benar atau tidak kapan waktunya dengan cara apa itu perlu berdoa minta hikmat Tuhan pasti akan memberikan hikmat karena Tuhan sudah menjanjikan aku menyertai kamu sangat biasa sampai kepada akhir jalan ya yang kedua tentang yutanesia dan yutanesia yang dimaksud adalah yutanesia yang aktif artinya pihak yang bersambutan menetujui untuk karena usianya misalnya dia sudah 100 sekian tahun tidak mati-mati nah akhirnya dia setuju untuk yutanesia karena memang sudah tidak ada harapan juga untuk dia mengapain memang dia hanya semajang tunggu waktu aja kan tapi kok gak datang-datang nah dalam kasus-kasus semacam itu saya bisa mengatakan ya dan tidak ya kalau memang dia ada penyakit yang sangat serius tidak mati-mati dan usianya sudah sangat lanjut sekali artinya kalaupun dia bertahan hidup dia tidak akan menikmati hidup juga karena kemana-mana juga gak bisa penglihatan juga sudah ragu jadinya juga sudah tuli dan lain sebagainya kalau dia menginginkan itu kita bisa mempertimbangkan tapi kalau dia masih usianya cukup kuat dan masih bisa punya produktivitas dan kalau ada harapan untuk dia bisa kalau dia bertahan hidup dan dia masih bisa melakukan sesuatu untuk keluarga itu jangan itu tidak boleh karena ada pertimbangan-pertimbangan lain selain dan pada sekadar soal dia mati atau dia hidup ya jadi lihat banyak faktor banyak alasan untuk kalaupun misalnya dia bilang dia masih 20-an tapi dia setuju eutanasia ada begitu masih 50-an dia setuju eutanasia karena dia sudah capek dalam hidup nah itu berarti sama dengan bunuh diri itu orang begitu tidak mau berjuang itu dia tidak mau berjuang itu dia tidak punya komitmen untuk berjuang itu dia tidak tangguh itu 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 manusia itu 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 jangan tidak boleh tapi kalau dia sudah 105 tahun dimana matanya sudah tidak lihat juga telinganya tidak dengar kemana-mana juga tidak bisa lagi istilahnya sudah dan kalau dia berpikir oke daripada menyusapkan orang lebih lama eutanasia tapi itu pun harus atas pertama didampingi oleh pendeta dokternya juga harus benar-benar apa namanya melihat bahwa itu opsi yang kari banyak hal tidak bisa mendadak karena saya sudah capek murus jadi mari kita di eutanasia tidak boleh ya keputusan-keputusan ini seperti itu lebih daripada sekadar peraturan lebih banyak ditentukan oleh makanya penting sekali Allah Tuhan itu minta hikmat dari Tuhan karena banyak kasus-kasus terutama kasus-kasus etis dan pastoral yang kita tidak punya hukum tauratnya kita tidak punya SOP-nya kita harus putuskan dengan bijaksana dari Tuhan oke ya silahkan nanti langsung ya ya betul ya silahkan mana terima kasih jadi mati ini penerbangan keuntungan secara secara dan membeli lalu bapak yang menjelaskan ayat 19-20 berbicara ketika Yesus mati Yesus sebelum bangkit itu dia genera-gera meninjeli orang mati jadi logisnya bahwa orang orang mati ini masih dapat diselamatkan lalu yang saya pahami tentang ayat ini adalah disitu kan dikatakan memberitakan injil sebenarnya di dalam teks asli itu tidak ada kata injil yang saya menarik yang saya pahami di teks ini itu dalam maksud menarik yang bersin auris pas berarti Yesus dulu pergi pada waktu orang itu hidup pada jalan Nuh lalu Yesus sudah memberitakan injil sementara Yesus belum ada jadi yang saya pahami adalah bahwa di down rot melalui Nuh dan orang itu belum mati lalu pada dari firman itu ada dalam bicara yang saya pahami adalah waktu injil itu diberitakan mereka masih hidup tetapi saat terus menulis sebagian firman itu mereka sudah mati tetapi mereka banyak lagi ketakuan iman masuli tidak tahu bahwa ketakuan iman masuli ada katakan turun ke dalam kerajaan maut atau dalam masa lakinya di skedit adi ferman nah berarti disini apakah pengakuan iman masuli itu salah jadi saya memahami bahwa mungkin saja ya karena pengakuan iman masuli bukanlah firman Tuhan yang tanpa salah jadi mohon menjarahkan ya bapak untuk ini ya oke dulu ada sesuara bernama Andrea Samudera kalau ada yang Andrea sebut saudara ini lagi Andrea Samudera menyajarkan ruptin peninjilan orang mati dan 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-19 itulah yang dia putih ya untuk mendukung ajaran itu seakan-akan ada second chance jadi kalau orang sudah mati kita masih bisa menggunakan teknik tertentu untuk memberitakan injil kepada rohnya yang sudah mati nah itu jelas ajaran yang salah tapi apakah 1 Petrus pasal 3 itu bicara tentang Yesus memberitakan injil kepada rohnya orang-orang yang sudah mati atau istilah yang digunakan yang berada di dalam penjara tidak itu hanya punya dua opsi yang valid yaitu pertama itu pemberitaan itu terjadi pada masa Nuh atau yang kedua itu terjadi pada masa Yesus mati Yesus tidak generakan tapi Yesus mendeklarasikan memaklumatkan kemenangannya kepada roh-roh atau orang-orang yang sudah menikah jadi tidak ada opsi untuk percaya kemenci orang-orang mati disitu tidak ada kemudian apakah penakuan iman rasul ada satu klausan disitu kalau saudara baca di dalam bahasa inggrisnya the sin into the hell turun ke dalam keterjemahkan turun ke dalam kerajaan maut apakah itu berarti Yesus pergi ke neraka nah itu ada dua kemungkinan tafsiran untuk klausan itu kemungkinan yang pertama mengatakan turun ke dalam kerajaan maut atau turun ke neraka berarti Yesus pergi ke neraka nah kalau itu yang dimaksudkan itu salah karena waktu Yesus mati Yesus tidak bilang Bapak saya akan pergi ke neraka yang Yesus bilang adalah ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku Bapak itu ada disorta atau di neraka disorta jadi Yesus tidak pergi ke neraka kedua waktu kepada penjahat yang disalib itu Yesus bilang hari ini engkau bersama-sama dengan aku di di neraka di firdaus di firdaus jadi Yesus tidak pergi ke neraka pada saat dia mengalami ke neraka artinya kalau tafsiran pengakuan iman rasul yang pertama itu mengatakan turun ke dalam kerajaan maut berarti Yesus pergi ke neraka berarti itu salah tapi ada tafsiran yang kedua yang jauh lebih modern mengatakan bahwa itu adalah idiom idiom berarti tidak bisa artikan secara literal satu idiom yang sekadar mengatakan dia benar-benar mati mengalami ke mati jadi bergantung yang menganut tafsiran yang mana untuk klausa itu kalau yang menganut tafsiran yang pertama berarti itu salah karena Yesus tidak pergi ke neraka tapi kalau klausa itu hanya idiom yang berarti Yesus benar-benar mengalami ke mati maka tidak ada yang salah Yesus memang mengalami ke mati tidak ada yang salah kan jadi dibergantung you memahami klausa itu bagaimana oke silahkan lanjut terima kasih atas kesempatan saya berberikan kemudian ini dapat dikatakan pertanyaan kasus yang selalu dicumpai di jemaat tentang orang tua baptis orang tua baptis yang belum menikah dan orang tua kandung yang belum menikah ya biasanya karena orang tuanya belum menikah orang tua kandung itu boleh berdiri tapi tidak sama-sama maksudnya orang tua kandung yang belum menikah ya belum menikah tapi membawa anak untuk dibaktis tapi sudah punya anak tapi belum menikah tapi belum menikah kadang kadang-kadang ada jemaat meniakan boleh berdiri tapi di tempat duduk tidak boleh bersama-sama di depan di altar bersama-sama anak yang akan dibawa dalam pelaksanaan baptis ini ini hal pertama kemudian hal yang kedua tentang orang tua baptis yang seringkali berkami sebagai pimpinan gereja jaga terjebak boleh orang tua baptis yang si acaran tapi kadang-kadang seperti si acaran dan si asas dengan germita anggota PGI ataupun GPI ya itu diiyakkan memperhatikan penjelasan tadi tentang bahan baptisan dari misalnya gereja GPDI mereka dapat dikatakan tidak mengakui kritis ala bapak anak dan roh kudus tapi ada kesambungan Yesus Kristus di dalam nama Yesus Kristus itu berarti walaupun sebagai anggota PGI mungkin ada catatan karena selama ini ada warga gereja atau jemaat-jemaat yang terima kasih dikatakan anggota jemaat GPDI itu boleh bersama menjadi orang tua baptis jadi ini mungkin kasus yang penting kami jumpai di jemaat kami mohon penjelasan terima kasih terima kasih pemerintah pertama tentang pasangan yang belum menikah kemudian membawa anaknya untuk dibaptis mungkin saya kasih pengalaman aja dulu ya jadi kalau kami di film ini maka pasangan yang belum menikah anaknya tidak boleh dibaptis karena ingat tadi menjelasan tentang baptisan baptisan itu kan baptisan untuk anak-anak berjanjian dan kita tahu itu anak berjanjian berdasarkan kafenan bernikahan bernikahan itu kan kafenan berjanjian bernikahan artinya harus ada likatan resmi kalau tidak ada kafenan bernikahan maka anak-anak itu tidak bisa disebut anak-anak berjanjian itu prinsipnya dan karena itu gereja kami membuat kebijakan pasporan jadi bagi pasangan-pasangan yang katakanlah jatuh dulu ada sudah duluan punya anak belum menikah belum ada menikah resmi kemudian anaknya sudah lahir itu tidak bisa dibaptis jadi mereka tetap dalam bimbingan majelis tapi tidak menerima baptisan air termasuk dua orang yang bersangkutan itu yang sudah punya anak tapi tidak menikah itu tidak boleh menikuti perjamuan kudus itu merupakan disiplin gereja jadi saya kata laturan tata gereja disini bagaimana karena itu sangat kasuistik sekali saya kembalikan kepada para pimpinan di gereja ini untuk memikirkan tentang itu tapi cerita saya tadi bisa menjadi sedikit masukan untuk kita sama-sama pikirkan solusinya terkait dengan Bapak Saksi kami di Kupang juga ada itu namanya Bapak Ani dan Mama Ani jadi Bapak Saksi dan Bapak Baptis dan Mama Baptis Saksinya itu disebut Bapak Ani dan Mama Ani jadi saya ini Bapak Ani dan Mama Ani saya itu guru orang yang sudah meninggal jadi saya kalau nakal di rumah saya pasti larik ke Bapak Ani saya karena dia pasti selalu membenarkan saya waktu saya masih kecil nah ini juga berarti Bapak Ani gak beres juga karena dia harusnya menjadi orang tua rohani artinya dia bertugas untuk memastikan bahwa saya tidak nakal tidak miring-miring dan lain sebagainya jadi Bapak Ani itu bukan hanya sekadar sipol itu tanggung jawab karena Bapak Ani itu berarti dia berfungsi sebagai orang tua spiritual artinya pertumbuhan rohani dari anak baptizannya itu itu dipercayakan penyawasannya kepada Bapak Ani dan Mama Ani jadi jangan sempat mau jadi Bapak Ani Mama Ani ya ini satu tanggung jawab yang sangat besar sekali itu prinsipnya dulu nah terkait kasusnya bahwa ada orang dari gereja yang non trinitaria seperti gereja ada GPDI itu tidak semuanya seperti itu saya kenal banyak pendeta GPDI dan mereka trinitaria itu berarti GPDI yang sudah dipengaruhi oleh Wanest Benda 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 jadi mereka membatis hanya dalam nama Yesus atau mereka membatis dalam nama Bapak Anak dan Kudus yaitu Tuhan Yesus itu berarti Wanest nah kalau dia berasal dari gereja yang di Dikian jangan karena itu bukan orang Kristen itu tadi kita bahas dari kemarin kan Trinitas itu mendefinisikan ke Kristen kalau you tidak percaya Trinitas you bukan Kristen nah masa kita panggil orang non-Kristen untuk jadi Bapak Saksi Bapak Ani Mama Ani dimana logiknya itu jadi orang tua dan keluarga juga perlu mengerti tentang ajaran dan tata gereja sehingga jangan mengusulkan orang yang tidak Kristen untuk menjadi Bapak Ani dan Mama kan ini banyak ambat Tuhan disini banyak majelis banyak diakin banyak orang tua Kristen satu jemaah kenapa pergi cari orang di luar sana yang tidak percaya Allah Tertunggal itu kan namanya cari penyakit itu jadi sebenarnya sederhana saja cuman kita yang orang bijaksana sehingga dibikin jadi ribet kan sederhana saja jemaah ini kan banyak begini berpuluh-puluh kakakak atau ratusan kakak banyak majelis banyak pendeta disini minta saja salah satunya Pak Bu tolong jadi Bapak Ani Mama Ani buat anak saya kan kalau Bapak Aninya pendeta dari jemaah sesat sebelah kan bagus Bapak rohaninya langsung pendeta atau majelis atau diakin kena tua kan bagus itu ngapain pergi cari orang yang tidak percaya teritumbu iya kan jadi begitu oke silahkan tambahan tambahan mumpung masih dibahas bagaimana dengan bagaimana dengan orang-orang yang kena musibah misalnya diperkosa hamil otomatiskan tidak menunggu harus didikahkan atau menunggu di pejodoh baru supaya sudah didikahkan tapi tidak ada bapak tidak ada bapak bapaknya yang bertanggung jawab kedua bahwa ketika anak-anak kena kasus begini biasanya ada yang begini bahwa orang tuanya itu tidak boleh ikut percombol karena anaknya kena kasus oke jadi yang tadi saya bilang bahwa kalau ada kasus begitu maka yang belum menikah itu pasangan yang menikah itu digembalakan tapi dia dalam kondisi kena sanksi jadi di sanksi tidak boleh berjalan kejurus tidak berarti bahwa dia jadi bertahun-tahun dan nikah itu berarti gereja tidak menjalankan tugas itu karena begitu gereja tahu ada kasus begitu gembala setempat harus segera mengatur atau mendistribusi pelayanan itu dua orang penatua untuk bertugas melayani secara pastoral sampai mereka memutuskan untuk menikah dan itu nanti di 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 atur oleh gereja jadi menikah dan diberkati oleh ambat Tuhan yang disebut dan kalau sudah menikah maka semua bentuk sanksi yang tadi harus dijaduh mereka harus ikut berjauhan kudus dan anak-anak mereka harus menerima berpisah itu kalau kasusnya begitu nah kalau kasusnya dimana katakanlah ya ini kita ngomong baik-baik aja ini ya karena kasus begini kan sangat mungkin akan terjadi katakanlah ada anak gadis kemudian kecelakaan kemudian ada anak tapi tidak ada bapaknya yang bertanggung jawab nah apakah kita akan membiarkan anak ini sampai tua tidak dibapis dan apakah kita akan membiarkan anak gadis ini tidak dilayani pertama tetap harus ada pelayanan pastoral mengajarkan kasih tahu kepada dia bahwa yang kamu lakukan itu berdosa itu harus jelas dan dosa itu selalu ada konsekuensi konsekuensi karena itu mungkin ini pertimbangan saya aja mungkin kita bisa kasih dia jangka waktu tertentu untuk bertobat dari dosanya dan memilih utipi penggembalaman jadi katakanlah enam bulan kamu harus dibimbing secara intensif oleh salah satu atau dua orang penatua dan dibawa pengawasan dari gembala dan orang tua kalau dia memperlihatkan tanda-tanda pertobatan maka dalam jangka waktu itu pendeta bersama dengan para majelis mengadakan evaluasi kemudian memutuskan untuk oke karena dia sudah bertobat Tuhan kan memaham mengampungkan kalau dia bertobat dari dosa itu Tuhan memampuni dia dan karena itu jalankan sakramen untuk anaknya dan bimbing dia untuk menemukan pasangan hidup yang baik jadi tanggung jawab kita itu sangat besar jadi memperbaiki yang rusak-rusak yang sudah tengkok-tengkok yang sudah hancur pulau itu tugas kita untuk tolong itu makanya kita perlu benar-benar punya hikmat minta hikmat untuk Tuhan tolong kita dalam memutuskan yang begitu nah itu bukan keputusan yang ideal di dalam pelayanan pastoral itu jangan ada yang ideal jarang maka waktu kita bikin keputusan yang akan kita pertimbangkan adalah apakah ini minusnya jauh lebih banyak atau jauh lebih sedikit kalau minusnya jauh lebih sedikit tidak apa-apa tapi kalau minusnya jauh lebih banyak kita harus hati-hati jadi kita harus berpikir jangan berpikir ideal tapi juga jangan sampai kehilangan normatifnya tetap ada normatifnya tapi kita berpikir realistis dan berhitungkan place minus jangan sampai karena dia begitu kita gak baptis anaknya anaknya pergi jadi mualah karena kita gak kasih dia baptis anda gak mengajar dia salah kita itu kita yang mengusir dia itu padahal dia masih bisa dihajar nah jadi hati-hati ya dalam berada peninggung kasusnya oke selamat oke oke terkaitan wilayah selamat pertama saya mengambil dasar dari cerimatius pasal 3 ayat 16 jadi ini semacam ada sebuah klip bahwa ini menjadi dasar dari saudara-saudara kita bahwa Yesus itu dibaptis di selam karena ada satu kata atau frase di situ Yesus segera keluar dari air jadi melalui pertanyaan ini karena kami tahu bahwa pendekan ini sangat paham dalam ilmu akhir-akhir kemudian bahasa asli Alkitab saya mohon penjelasan ini sehubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi yang kedua berkaitan dengan baptisan itu apakah baptisan itu menyelamatkan ini pertanyaan teologis oke pasti ada karena ada warga jemaatnya awal mereka berpikir bahwa kalau itu tidak menyelamatkan tidak perlu katanya kita melakukan lagi pembaptisan cukup apa namanya berdoa beribadah dan seterusnya kami mengumum hal ini supaya ini dapat dijelaskan dengan baik sehingga tidak ada pemahaman warga jemaat sampai di situ karena baptisan itu seperti apa pertanyaan yang berikut berkaitan berkaitan dengan pengakuan iman rasuli ada satu kata yang saya lihat itu ada di beberapa gereja beda tentang kebangkitan daging dan kebangkitan manusia kebangkitan tubuh pengakuan iman rasuli ada beberapa terife itu beda di situ yang tepatnya apa sebenarnya yang berikut Pak keempat keempat karena kami bersyukur terakhir Pak kemarin saya lihat di situ ada terjemahan kitab TB2 jadi Pak walaupun saya belum membaca itu tapi memohon petunjuklah atau saran seperti apa kira-kira ini TB2 ini apakah sudah bisa layak kami konsumsi sebagai pendeta-pendeta karena tentu ada banyak teks-teks yang lain kemudian akan diganti di situ sehingga kami mohon pendapat dari Bapak saja sebuah dengan ini kami sebagai pendeta terima kasih ya saya jawab mulai dari yang terakhir tentang TB2 TB2 itu saya sudah punya satu review untuk apresiasi dan kritiknya mungkin nanti Pak Sikum bisa bantu kasih lilinya kepada teman-teman pendeta karena itu sangat detali kalau saya jawab disini jadi silahkan ikuti review saya untuk TB2 saya rekomendasikan tetap pakai saja TB1 bahasanya lebih enak dan memang ada beberapa masalah tapi kita kan sudah terbiasa dengan itu sangat banyak jadi tetap pakai saja TB1 kalau mau pakai TB2 sebagai perbandingan tidak apa-apa karena membiasakan orang untuk pakai sesuatu yang baru kan butuh waktu berpuluh utama ini jemaah sudah sejak puluhan tahun pakai TB1 tadi kita sudah pakai TB2 ada terjemahan terjemahan yang juga sangat aneh secara kata bahasa dan juga bermasalah secara teologikan itu saya untuk singkatnya saya bilang pakai saja TB1 tapi tidak apa-apa kalau punya TB2 sebagai perbandingan nah pertanyaan yang berikut itu oke tentang ada yang kebangkitan tubuh ada yang kebangkitan daging kemudian ada yang kebangkitan manusia sebenarnya kan sama saja karena di dalam bahasa aslinya itu kan di dalam bahasa Yunani misalnya kalau mau bicara tentang tubuh itu kan bisa pakai kata soma tapi juga bisa pakai kata sarx soma itu kan berarti badai sarx itu berarti flesh jadi kalau menggunakan kata sarx maka itu dia menggunakannya secara metaforik misalnya di apa namanya Yohanes pasal 1 ayat 14 sarx itu kan daging and the world became flesh dan filmen itu menjadi daging nah tidak berarti itu daging sapi atau daging apa daging disitu adalah metafora idiom dari menjadi manusia jadi sebenarnya itu bergantung pemahaman kita mengenai kata karena di dalam linguistik ilmu bahasa kita bisa bicara tentang ide yang sama menggunakan kata-kata yang berbeda jadi tidak harus menggunakan kata-kata yang sama yang sejauh itu merujuk kepada maksud yang sama maka tidak apa-apa jadi pertanyaannya bukan yang mana yang benar yang mana yang salah sebenarnya pertanyaannya adalah kita lebih nyaman menggunakan yang mana misalnya kami lebih nyaman kebangkitan daging karena itu sudah lama jadi kalau misalnya saya di ibadah di gereja yang pakai kebangkitan tubuh pas sampai disitu saya selalu kebangkitan daging karena itu sudah sama seperti sudah jadi kebiasaan jadi tutup mata lagi ngantuk sudah akhir penakuan iman rasul yang keluar itu kebangkitan daging maka kita lebih nyamannya yang mana tidak berarti kalau kebangkitan daging kita lebih menaruk dari kebangkitan tubuh itu sama saja jadi itu hanya opsi bahasa bukan opsi teologis kemudian apakah orang 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 taruh air ke kepala saya lalu saya keluar dari air kan matius hanya bilang keluar dari air matius tidak bilang keluar dari air setelah ditenggelamkan bercair-cair-cair di situ makanya tadi saya bilang kalau di baptis itu you pikir harus selam sekarang you punya tugas untuk membuktikan gimana yang harus selam karena kakak baptis itu sendiri tidak harus berarti selam bisa berarti percik bisa berarti membasu jadi terima kasih